Intro Menjelang hari raya lebaran, Bank Indonesia Cabang Pematang Sientar menyediakan dan melayani penukaran uang baru untuk masyarakat sebesar 1 triliun rupiah. Setiap warga hanya diperbolehkan menukar uang baru dengan berbagai pecahan dengan maksimal 3.700.000 rupiah. Ada pun rincian penukaran uang baru pecahan tersebut yakni pecahan 2.000 rupiah sebanyak 200.000 rupiah. Sementara pecahan uang 5.000 rupiah sebanyak 500.000 rupiah. Kemudian pecahan 10.000 rupiah sebanyak 1 juta rupiah dan pecahan 20.000 rupiah sebanyak 2 juta rupiah. Selama bulan Ramadan dan menjelang hari raya, layanan penukaran uang oleh Bank Indonesia Cabang Pematang Sientar dilakukan selama 12 hari kerja yang dimulai pada 21 Mei hingga 7 Juni 2018 yang berlokasi di 6 titik, yakni lapangan parkir pariwisata, pasar Horas Jaya, Komplek Megalen, pasar Paruasan, salah satu departemen store terbesar di Sientar, dan lapangan Haji Adam Malik. Peng Indonesia juga memberikan layanan kas keliling serta bekerjasama dengan beberapa bank swasta dan BUMN untuk melayani penukaran uang pada 28 dan 30 Mei, serta 4 hingga 5 Juni 2018 yang dimulai pukul 9 pagi hingga 12 siang. Namun pada minggu pertama penukaran uang ini digelar masyarakat yang berada di lokasi terpantau masih sepi. Diperkirakan penukaran uang ini akan melonjak 1 minggu menjelang lebaran. Tukar duit buat THR lebaran, saudara-saudara, ponaan, sepupu yang masih pelajar. Tiap tahun ada ya, jadi kan kita gak perlu ngantri-ngantri ke bank, jadi kan lebih gampang kalau ada kayak gini. Untuk menjaga kelancaran dan kenyamanan dalam penukaran uang tunai dihimbau kepada masyarakat agar menukarkan uang di tempat yang resmi seperti kantor-kantor perbankan dan kas keliling Indonesia serta tidak melakukan penukaran uang melalui calo. Maria Hutasoid dan Untung Sihombing, Sumut TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!